Gimana caranya tahu ini editan atau bukan? Gimana caranya tahu? Jadi gue editin gue dong bro, gue main gitu dong Oh bisa? Bisa ya? Oh siap Jadi gue akhirnya mau jadi pesulok editan dulu bro Ayo ambil lo terserah ya Iya iya ambil Potato ini deh Repited Wow 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 Nice Halo Magicmania balik lagi dengan Raja Sulap Nah udah sekian lama di rumah aja sekarang saatnya kita keluar sedikit Tapi jangan lupa kalau keluar tetap harus menggunakan masker ya Oke ini hari ini gue mau ketemu sama salah seorang magician Tapi magiciannya tanda kutip Magician tanda kutip tuh kayak apa? Karena dia menggunakan editan bro ya Dia menggunakan edit-edit untuk menciptakan efek sulap Gue ada janjian kita ada di Di Stretto Coffee Ya ada di salah satu coffee shop gitu lah Di daerah Serpong Kita akan langsung ketemu orangnya disini ya Magician yang pakai editan Kayak apa sih? Yuk kita lihat Halo bro Halo Wess ini dia Siap Ini dia manusianya nih Ini Magician tanda kutip gue bilang ya bro Magician tanda kutip Kenapa tuh? Ilmu komputer Oh pakai ini Ilmu komputer Nah ini Jadi kenalin dulu nih bro Siapa bro? Vince DGG Vince DGG Nama channelnya nih ya Ada di bawah sini Ya nama channelnya Jadi kalian lihat-lihat dulu aja kesitu Ya jadi dia tuh banyak membuat Apa bro? Sulap tapi pakai komputer Sulap pakai edit-edit ya? Oke Coba kita ngobrol-ngobrol sama dia ya Oke ya halo Bajik Mania Jadi balik lagi nih Jadi ini gue udah bersama dengan Dias ya Dias dari Vince DGG channelnya Jadi dia ini adalah seorang magician yang menggunakan edit-edit Gue penasaran nih Ya karena memang banyak Belakangan itu Banyak sih bro Orang yang menggabungkan Walaupun itu magician sendiri juga Ya Menggabungkan ada unsur editingnya Wow Nah sekarang kita mau ngobrol-ngobrol Dihara dia maestronya Soal edit-edit gitu ya Gue mau nanya nih Ada nggak sih Kalau yang lu perhatiin gitu ya Lu kan berarti kan sering ngeliat efek-efek sulap dong Iya Ya kan Karena pernah ngeliat beberapa pesulap gitu Menurut lu ada nggak sih pesulap yang memang Wah ini kayak gini editan nih Wah Nah gue tuh kan nggak punya pemahaman tentang sulap ya Jadi gue sih percaya-percaya aja lihat sulap Percaya aja kalau itu sulap Iya percaya aja Oh gitu Nah ini sekarang gue mau ngasih lihat dia Ada pesulap-pesulap yang katanya pakai editan Sekolah ya Jadi katanya nih Jadi kita Kan kita kalau kayak gue gini Gue tau nih gimmick-gimmick sulap gitu ya Alat-alat sulap Gue tau beberapa gitu ya Terus Kemudian gue liat nih orang Terlalu impossible ini Terlalu magicnya tuh terlalu apa ya ya Kayaknya nggak mungkin ini Kalau yang pakai alat atau apapun gitu Jadi menurut gue ini editan nih Contohnya adalah yang ini nih bro Ini namanya Yif Yif ini nggak tau nih nama asli Gue nggak tau singkatan atau apa nih bro Ini sih mungkin lu udah pernah liat belum ini Oh ini maksud lu Oh ini maksud lu Dari sisi editor ya Dari sisi editor ya Kalau gue liat sih itu Bisa di edit 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 Ada kemungkinan besar editan ya Kemungkinan besar editan ya Kalau gue sih percaya juga Ada kemungkinan besar ini editan Editan tuh dalam arti masking ya Kalau lu lupa Masking ya Jadi dia memang ada begitu Lu bisa lakukan nggak sekarang? Bisa Bisa nih Nanti kita coba praktekin Kita coba tantang dia Melakukan efek yang sama Lu editin gue dong bro Gue main gitu deh Oh bisa Bisa ya? Oh siap Jadi gue hari ini mau jadi pesulok editan dulu bro Mau main luar itu seperti Yif Oh oke Sekarang sebelum masuk ke efeknya atau apanya gitu ya Gue mau nanya lagi Gimana caranya tahu ini editan atau bukan? Gimana caranya tahu? Iya Jadi misalnya gue nonton nih Uh Terus gue mau tahu ini editan atau bukan? Caranya gimana? Apa di zoom? Apa di apain gitu gimana caranya? Caranya bisa di zoom Semua satu di zoom Di zoom Di slow motion kayak gitu atau gimana? Enggak Di slow motion juga kayaknya Selesa Selesa ya? Karena kita para editor itu Mainnya dia frame by frame Oke Jadi frame by frame Jadi kita edit tiap frame Jadi meskipun di slow motion Itu gak bakal efek sebenernya Kecuali dia ada yang misdikit gitu ya? Kecuali ada yang misdikit ya Kayak ada pergeseran tiba-tiba lompat Atau apa Itu baru kehatan Cuman kalo yang kita super rapi ya Kayak misdikit Siap Mantap Ya itu susah banget liat kan? Gitu ya? Susah banget Gitu ya? Oke Jadi pokoknya intinya sih Ya sebenernya gak bisa berarti ya Cara tahu editan jadi caranya gimana? Caranya ya Susah Ya paling di zoom Sama nyari sekitarnya ya Nyari sekitarnya ya Yang ada geser dikit Atau apa dikit gitu ya? Nah jadi sebenernya kalo ngedit itu Yang paling susah itu adalah edit bayangan Bayangan? Bayangan Oh bayangan Jadi kayak saja Kalo ngeliat itu asli apa editan Perhatiin bayangannya Oh Karena itu paling susah dieditkan Jadi jangan perhatiin ini aja guys ya Jadi perhatiin lingkungan sekitarnya Siapa tahu dia ada kesalahan Iya Jadi siapa tahu dia lupa nih Ada bayangan Apanya lah yang ternyata Bayangannya bikin geser atau apa gitu ya? Iya bener Oh oke Jadi kalo kalian terkesima liat sulap nih Wow banget liat efek Terus jangan liat di efek itunya doang Lihat sekitarnya juga Iya Lihat sekitarnya siapa tahu Ada yang miss dikit Gitu ya? Iya bener Tapi memang gak bisa ini ya bro Misalnya nih Contoh Gue taruh di belakang gue Gue taruh jam Ada jam yang berdetik Detiknya jalan Gampang? Hah? Kita tinggal editin jamnya juga Jamnya diedit juga Wah ini mah kalo kayak gini ya susah ya Konspirasi besar Gimana ya? Kalo misalnya gue mainnya di depan kipas angin Jadi rambut gue gerak-gerak nih Ayo Susah dong ngeditnya Misalnya gue merubah kartu nih disini Merubah kartu nih Set tapi gue mainnya di depan kipas angin nih Kan gerak-gerak semua nih Bendanya gerak Kawanya gerak Ayo gimana ya? Karena edit cuma kartunya aja Ya susah deh Gak juga Makanya kalau perlu di edit Gimana ya Dia begini ya Jadi intinya Kalo orang pake editan atau enggak Cara tahunya gimana? Gak bisa nih Ada beberapa kondisi sih Untuk bisa ngedit ya Contohnya seperti Pemakaian tripod Tripod? Tripod Mau moyang pesulap Yang terkenal sekalipun Ya kayak zacking Pasti kalian tau kayak zacking Dia pun udah gak pasti pake tripod Pake tripod itu untuk adegan sulapnya Supaya diem gitu ya? Supaya diem Supaya stabil Ngeditnya Iya bener Karena kan Misalnya kita masking gitu kan Ada background yang perlu kita ubah Kita hilangkan Nah Jadi gunanya untuk tripod itu Supaya background ini gak berubah-berubah Gak berubah-berubah Tetap sama backgroundnya Jadi Tapi kan bukannya dia sambil gerak-gerak dulu ya Di awalnya Bisa Jadi dia bawa tripodnya Oh Jadi setripot-tripotnya dibawa nih Setripot-tripotnya dibawa Setripot-tripotnya dibawa Gerak dulu Begitu mau adegan sulapnya Dia taruh sebentar Adegan sulapnya selesai Dia akan lagi Jadi emang Gue sih pernah tau nih Indikasinya tuh kalo sulap Pasti biasanya kebanyakan Statis Diem gitu Iya Cuman si zacking ini pinter Jadi dia tuh Memanipulasi dengan tripodnya dibawa ya Di bawah Gila juga tuh ya Bisaan aja ya Terus di taruh Baru ngedit Baru diambil lagi ya Oh ya 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 Kameramennya gitu ternyata Caranya Oke 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 Tapi jangan salah loh ya bro Jadi Walaupun ini editan Ya Yang dilakukan sama si Dias Vince di game ini Tapi tetep aja itu Lu latihannya apa Bikinnya apa juga Itu perlu skill Jadi sama kayak orang main sulap ya Cuman ya sama Perlu skill juga Perlu latihan juga Cuman bedanya ya Ini kita Persiapannya dulu Bikinnya dulu Baru nampilin ke orang Sedangkan Kalau sulap Latihan dulu kan baru nampilin ke orang Iya betul Memang semua itu ada Kelebihannya masing-masing Dan kesulitan masing-masing Kesulitan masing-masing juga Ya kan Jadi kalau netizen ini Kan plus 62 Kan dia cuman ngomong Ah ini gini Ah editan Gitu doang Dia nggak tahu Seberapa susahnya dia ngedit Lu nggak mau lihat nih Ntar lu lihat nih Gila atau pusing gua Gua liatnya bro Gitu ya Oke nah sekarang Tanpa panjang lebar Ayo kita langsung Mainkan lah Lu mainkan lah Seperti GIF tadi itu bro Coba gimana ya Oke 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 jadi sekarang Kita mau ngetes nih sulapnya Gua kasih liat dulu Tangan gua kosong nih bro Nah kayak gini ya Lu juga dong Kasih liat tangan lu kosong Dua-duanya Udah Nah terus sekarang coba nih Lu ambil ya Apa ya Misalnya gua mau lapar bro Ayo 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 Ambil lu terus Ya ayo ambil Potato ini deh Wow 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 Nice Lumayan nih Magic Ya Magic Mania Jadi segitu dulu video hari ini Jangan lupa di like Di comment Di subscribe Di share juga ke teman-teman kalian Sesama magician Dan ingat selalu untuk Ciptakan keajaiban See you next video Bye